selamat siang hari ini saya memenuhi permintaan dari sahabat saya yaitu admin dari Dharma Raya untuk membuat sebuah video sederhana disini saya bersama mungkin suaranya noise karena ini pinggir jalan disini juga ada teman saya yang ingin saya bahas pertama adalah tentang versi Bandung mengingat sekarang versi sedang berada pada sebuah kompetisi yang levelnya sangat luar biasa yaitu Piala Presiden di pertandingan pertama versi Bandung merasakan kekalahan yang tidak terduga dari PS Tira Kabupaten Bogor kalau saya amati mungkin satu alasan yang Boboto semuanya sepakat bahwa versi baru kehilangan seorang pelatih yang berkualitas yaitu Roberto Mario Gomez Roberto Carlos Mario Gomez yang dengan kontroversial dia diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih versi padahal menurut banyak bobotoh mengatakan bahwa Mario Gomez cukup berhasil bahkan ada bobotoh juga yang mengatakan bahwa kegagalan versi itu memang gara-gara faktor non teknis bukan faktor teknis berada di kepelatihan tapi biarlah karena itu sudah menjadi keputusan final sudah menjadi keputusan akhir jadi tidak bisa di apa namanya di anulir nah sekarang kita harus move on dan kita harus mulai untuk memikirkan atau membicarakan tentang peresim di era Miljian Radoptik satu penyesalan saya adalah dengan direkrutnya salah satu pemain yang menurut saya sudah keluar dari masa emasnya yaitu Sredan Lopicic dan apa yang saya keluhkan ini juga sama bobotoh lain juga mengeluhkan hal yang sama yaitu Sredan Lopicic yang performanya sudah di bawah standar dia ya kalau kita melihat dia waktu di Arema atau di Borneo atau di klub sebelumnya memang Sredan Lopicic luar biasa tapi sekarang menurut saya rekan masanya sudah hilang sehingga Persib dengan sendirinya itu menghapuskan salah satu jatah pemain asing itu satu dan sekarang Persib lagi membutuhkan seorang striker baru nah kembali Persib dihadapkan dengan sebuah tantangan yaitu harus menghadirkan striker yang sebenarnya sudah punya dan tidak kalah hebat yaitu Jonathan Bauman yang menjadi pertanyaan saya Bauman itu dikeluarkan karena terjadi perselisian dengan Ejekel oke bisa dimengerti itu tapi sebenarnya kalau mau Jonathan sebenarnya masih bisa dipertahankan dan intrik dengan Ejekel juga mungkin masih bisa diselesaikan dengan sendirinya nah sekarang adalah tantangannya kembali ke manajemen bisa tidak mendatangkan seorang Jonathan Bauman baru ke Persib saya dengar sih pemain-pemain ex pemain timnas Korea Selatan ada juga yang mengatakan pemain timnas Pakistan dan lain-lain tapi sampai video hari ini dibuat semua itu hanya sebatas rumor dan Piala Presiden sudah bergulir dan ya Persib sudah kalah satu pertandingan dan nanti siang akan melawan klub besar juga yaitu Persibaya Surabaya nah maka Miljand Radopik otomatis membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk meramu timnya satu Lovicic yang under performance Pinskara yang Cidra ditambah lagi belum datangnya belum komplitnya semua pemain sehingga racikan yang diinginkan oleh Miljand tentu saja belum sempurna sehingga tidak lebih apa namanya tidak terlalu berlebihan juga saya tidak terlalu mengunggulkan tim kebanggaan saya sendiri yaitu Persibandung untuk mampu berbicara di tingkat atau di level Piala Presiden ya itu tadi karena kepincangan kekuatan yang yang kentara mereka seolah tidak siap untuk mengikuti Piala Presiden paling tidak itu bisa dilihat dari pertandingan melawan Pira tapi untuk prediksi nanti siang sih saya rasa pertandingan akan sangat alat dan bagaimanapun juga Persibandung tidak ingin kehilangan muka untuk kedua kalinya di kandang saya prediksikan imbang Persibaya sama Persib itu akan imbang dan ya mudah-mudahan masih bisa lolos meskipun ya itu tadi tantangannya cukup berat oke demikianlah video sederhana mengenai klub kesayangan kita semua orang Jawa Barat yaitu Persibandung kita berdoa yang terbaik mudah-mudahan Persibandung mendapatkan pemain-pemain sesuai dengan skema kepelatihan dari Miljand Radop bagaimanapun kita harus move on dari kepelatihan gayanya Mario Gomez ke Miljand Radop meskipun memang pemainnya perlu adaptasi kembali oke sekian untuk video hari ini semoga bermanfaat oke selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa